Seorang manusia super bernama Ricky yang dimasukkan ke dalam sebuah penjara penuh dengan kecurangan dan penindasan yang dikuasai oleh para tahanan psikopat. Di sini Ricky hendak membasmi penindasan dan para psikopat tersebut. Bagaimanakah cerita dari film Ricky Oh 1991? Yuk silahkan simak spoilernya. Film diawali dengan masuknya tiga tahanan baru. Salah satu darinya adalah Ricky, si Saitama Gita. Sesuai prosedur, para tahanan memperkenalkan diri dan menjalani pemeriksaan. Takut ada yang membawa sesuatu yang berbahaya soalnya. Ketika tiba giliran Ricky untuk diperiksa, mesin pendeteksi pun berbunyi. Lalu polisi mengecek baju Ricky, ternyata tak ada apa-apa di sana. Tapi mesin pendeteksi berbunyi lagi. Kemudian Ricky dicek menggunakan mesin ronsen. Ternyata dalam dadanya terdapat empat buah peluru pistol. Dan ketika ditanya oleh polisi, mengapa kau tak menyuruh dokter membuang peluru itu dari tubuhmu? Ricky pun menjawab, ini untuk kenang-kenangan saja. Gila kan si Ricky ini? Bisa-bisanya ada peluru di dalam tubuhnya. Mengapa bisa demikian? Tonton aja, ntar kalian juga tahu. Keesokan harinya, scene berpindah di lingkungan sel penjara. Kemudian ada seorang pentolan geng bernama Samuel yang sedang menyiksa orang tua yang bernama Kak Kema. Dia disiksa dan dianiaya oleh Samuel dan anak buahnya. Setelah puas menyiksa, si Samuel ini pergi berjalan dengan muka soongnya itu. Kemudian datanglah Ricky yang menyandung kaki Samuel hingga Samuel terjatuh ke kayu yang ada pakunya. Matanya pun terusuk paku, lalu anak buah Samuel marah dan memanggil Ricky. Ketika Ricky menoleh kepadanya, anak buah Samuel ketakutan melihat Ricky. Mereka pun pergi dari situ. Besoknya, Samuel bertemu dengan petugas penjara. Dia meminta untuk mengeluarkan monster pembunuh yang bernama Zoro untuk menghajar Ricky. Lalu scene berpindah kepada kakek Ma yang sedang bekerja di penjara. Di sana dia diberitahu bahwa pembebasannya akan ditunda dan masa penjaranya akan diperpanjang. Mendengar hal tersebut, kakek Ma putus asa dan dia kemudian bunuh diri karena tak sanggup berada di sini. Malam harinya, petugas membawa jenazah kakek Ma. Kemudian mereka bertemu dengan Ricky. Setelah melihat jasad kakek Ma, Ricky langsung merasa marah dan tak bisa menahan dirinya. Dia ingin segera mengakhiri sistem busuk di dalam penjara ini. Kemudian scene berpindah kepada Ricky yang sedang mandi. Lalu tiba-tiba datanglah Zoro dan memukul Ricky sampai terpental jauh. Kemudian Ricky berdiri dan memukul perut Zoro sampai perutnya jebol. Samuel yang melihat Zoro kalah, lalu menyerang Ricky dengan memakai paku. Tapi Ricky dengan santunya malah membiarkan paku itu menusuk tangannya. Lalu Ricky memukul perut Samuel sampai jebol juga. Ketika Ricky hendak pergi dari situ, tiba-tiba datanglah penguasa penjara sektor utara. Dia bernama Oscar. Sepertinya Oscar ini terlihat kuat juga. Dia lalu memperingati Ricky agar jangan macam-macam di sini. Tapi Ricky terlihat tak peduli. Lalu Ricky pun kembali ke selnya. Di sana dia teringat ketika dia berlatih kekuatan super bersama gurunya. Pada keesokan harinya, Ricky dibawa untuk menghadap asisten Sipir untuk menanyakan asal-usul Ricky sebenarnya. Namun Ricky tidak menjawab sepatah kata pun alias diem-diem baik. Dikarenakan gak mau jawab, kemudian asisten Sipir memperlihatkan foto pacarnya dan menghinanya. Lalu Ricky teringat masa lalunya bersama pacarnya. Dia pun marah di sana dan hendak memukul asisten Sipir itu. Tapi gak jadi. Asisten Sipir yang hampir terkena pukulan mematikan milik Ricky pun merinding setengah mati. Ricky pun kemudian pergi dari situ dan kembali ke selnya. Kemudian Sin berpindah ke seorang tahanan botak yang baru selesai BAB. Dia bernama Parman. Parman ini adalah seorang tahanan yang berduga sebagai mata-mata di bawah asisten Sipir. Di sana dia dikejar-kejar oleh tahanan lainnya karena Parman telah menyebabkan banyak tahanan terbunuh. Ketika Parman hendak dibunuh oleh seseorang tahanan bernama Andreu, tiba-tiba Oscar datang dan melarang Andreu membunuhnya. Lalu terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Kemudian Oscar membunuh Andreu. Lalu Oscar menemui asisten Sipir. Asisten Sipir ini memerintahkan Oscar untuk mengalahkan Ricky. Kemudian asisten Sipir ini memberikan sebuah pisau untuk membunuh Ricky. Esokan harinya, Oscar pun menghadang Ricky dari atas tiang salib yang di sana ada si Andreu yang terikat di atas tiang itu. Lalu Oscar turun dan menyerang Ricky. Tapi di sini Ricky tidak melawan. Ricky berkata bahwa dia akan melawan jika kau melepaskan Andreu dahulu. Serangan demi serangan diterima Ricky. Lalu Ricky diberi nasihat oleh tahanan lainnya. Bahwa jika kau tidak segera mengalahkan Oscar, maka Andreu bisa mati karena kelamaan terikat di atas tiang salib itu. Kemudian Ricky pun terpengaruh oleh perkataan tersebut. Lalu Ricky mulai melawan Oscar. Oscar yang baru saja terkena serangan, dia langsung mengeluarkan pisaunya, kemudian melempar sesuatu ke mata Ricky, hingga matanya Ricky berdarah. Ketika Ricky tak bisa melihat, Oscar pun menyerang lengan Ricky dengan pisau, hingga uratnya putus. Ketika Ricky terpojok, tiba-tiba dia menemukan saluran air di tanah. Lalu dia memukulnya dan memancarlah air dari bawah tanah. Kemudian Ricky membersihkan matanya, dan matanya bisa melihat lagi. Pertarungan pun dilanjut. Ricky memukul kepala belakang Oscar, hingga matanya Oscar keluar. Gila demiknya. Lalu Ricky menyambung urat lengannya sendiri yang tak diputus. Dokter aja kalah kan? Kemudian tiba-tiba Oscar menusuk perutnya sendiri. Alhasil Ricky pun bingung dan mendekati Oscar. Saat Ricky mengkhawatirkan Oscar, kemudian Oscar menarik usus dari dalam perutnya untuk digunakan mencekit Ricky. Dan tak lama kemudian, Ricky langsung memberi pukulan maut ke tengkorak Oscar. Oscar pun kalah dan meninggal. Setelah itu, Ricky langsung menyelamatkan Andreo, dengan cara mencabut yang salibnya. Gila, orang kuat mah bebas pos. Sayang sekali, Andreo sudah meninggal. Kemudian para tahanan melihat asisten sipir, lalu mereka hendak menyerangnya bersama-sama. Tapi saat itu, muncullah para penguasa tahanan, yaitu Logan penguasa sektor warat, Tarzan penguasa sektor timur, dan Dragon penguasa sektor selatan. Kemudian asisten sipir menawarkan Ricky untuk menjadi penguasa sektor utara, gantinya Oscar, tapi dia menolak. Lalu Ricky memilih untuk pergi dan memakamkan jasad Andreo. Ali, sebagai anak baptis Oscar, kini kesepian karena Oscar telah wafat. Kemudian, scene berpindah kepada Ali yang sedang berusaha meniup daun. Dia ingin memainkan musik dari daun seperti Ricky, namun dia tidak bisa. Lalu Ricky pun datang dan mengajarkan Ali cara meniup daunnya. Tapi tiba-tiba Ali bersedih dan memperlihatkan lidahnya yang telah terpotong oleh Logan. Ricky pun kaget. Lalu Ricky memberikan serulingnya kepada Ali. Ali pun bisa memainkannya dan dia tak kesepian lagi. Sebagai tanda terima kasih, Ali memberikan sebuah daun opium sejenis ganja kepada Ricky. Lalu Ricky bertanya kepada Ali, dimanakah kau mendapat daun opium ini? Ali mengarahkan tangannya ke sektor barat. Sialnya saat itu, Logan melihat dan mendengar percakapan mereka berdua dari balik bayang-bayang. Kemudian Logan memberi tahu kepada Tarzan dan Dragon bahwa Ali telah berhianat. Lalu dibawalah Ali ke situ dan mereka memerintahkan Ali untuk membunuh Ricky. Tapi Ali menolak. Kemudian Ali disiksa dan dikuliti oleh Logan sampai meninggal. Para tahanan menemukan mayat Ali yang telah dikuliti. Kemudian datanglah Ricky dan melihat mayatnya Ali. Ricky pun marah. Lalu Ricky pergi ke sektor barat dan membakar kebun bunga opium itu sampai habis. Logan yang melihat hal demikian marah dan langsung menyerang Ricky. Awalnya Ricky kalah karena sarafnya lumpuh ditotok oleh Logan. Tapi karena Ricky memang strong, dia bisa pulih lagi. Lalu datanglah Dragon yang membantu Logan melawan Ricky. Ricky pun dikroyok. Ricky berhasil diikat oleh senjatanya Dragon. Lalu muncullah Tarzan dan mengambil Ricky. Tarzan mengambil Ricky karena dia ingin bertarung duel dengan Ricky. Lalu tiba-tiba muncullah tembakan peluru di mana-mana. Mereka pun pergi dari situ. Tarzan pun masuk ke sebuah ruangan bersama Ricky untuk melakukan baku hantam berdua. Tapi tiba-tiba ruangan tersebut diguyur semen super. Tarzan pun keguyur seluruh tubuhnya dan tak bisa bergerak. Lalu Ricky berhasil kabur tapi kesiram semen juga sedikit. Ketika Ricky sedang membawa Tarzan untuk kembali ke selnya, tiba-tiba dia bertemu dengan asisten sipir. Sialnya, efek semen pun mulai bereaksi pada tubuh Ricky. Ricky mulai tak bisa bergerak di hadapan asisten sipir. Lalu Ricky pun ditahan dengan kondisi masih banyak semen di tubuhnya. Setelah Tarzan diselamatkan. Besoknya datanglah ketua sipir dengan anaknya. Saat mau memasuki gedung penjara, anaknya ketua sipir terjatuh. Lalu ketua sipir mencari orang yang menggelar karpet tersebut untuk menghukumnya. Ketika orangnya datang, ketua sipir langsung mencolok matanya dengan tongkat besinya itu. Anjay, sadis banget nih orang. Singkat cerita, asisten sipir ini melaporkan semua kejadian yang terjadi ke ketua sipir. Lalu ketua sipir langsung mendatangi Ricky yang sedang kaku karena efek semen super. Ketika Ricky melihat ketua sipir, dia langsung beringas. Semen dan rantai yang mengikatnya pun hancur olehnya. Lalu dia langsung mencari ketua sipir. Tapi tiba-tiba Tarzan datang dari tembok yang kemudian mengajar Ricky. Ricky pun terpental. Kemudian Ricky diikat dengan jeruji sel penjara oleh Tarzan sambil disiksa dan dipukuli dari belakang. Lalu Tarzan hendak memecahkan kepala Ricky. Tapi Ricky langsung beringas dan menyerang Tarzan. Tarzan pun tumbang oleh Ricky. Kemudian tiba-tiba ada sebuah besi pres yang beratnya seribu ton dari atas atap penjara itu. Lalu Ricky pun menahannya. Gila kayak Hercules ini orang. Ketika Ricky sedang menahan besi itu, si ketua sipir memberikan satu man listrik seratus ribu volt kepada Ricky. Ricky pun terjatuh dan lemas. Ketika besi pres mulai turun, tiba-tiba besi itu naik lagi. Ternyata Tarzan bangkit kembali dan menahan besi itu agar tidak menggencetnya. Melihat kesempatan itu, Ricky pun kabur keluar dari sel itu. Kemudian dia juga masih berusaha menyelamatkan Tarzan. Tapi sudah tak sempat. Alhasil Tarzan pun tergencet dan mati. Singkat cerita, setelah Ricky berhasil keluar dan selamat, tiba-tiba lantai pijakan Ricky jeblos. Ricky pun terjatuh ke bawah. Kemudian keesokan paginya, Ricky terikat di tengah-tengah lapangan gedung penjara. Di sana ketua sipir memerintahkan agar para tahanan mengubur Ricky hidup-hidup. Tapi mereka menolak. Melihat demikian, ketua sipir itu langsung menembak tahanan yang menolak perintahnya. Alhasil, karena ketakutan, para tahanan lainnya pun akhirnya mau mengubur Ricky hidup-hidup. Lalu ketua sipir berkata, jika Ricky bisa bertahan selama 7 hari, maka dia akan kubebaskan. Ketika Ricky digubur di dalam tanah, dia mengingat kisah kematian pacarnya. Kemudian dia mendatangi orang yang membuat pacarnya meninggal untuk menghajarnya. Di sana, Ricky mendapat beberapa tembakan pistol di dadanya. Nah, sekarang tahu kan mengapa di dalam dada Ricky terdapat peluru? Setelah memukul dan membunuh orang tersebut, Ricky akhirnya ditahan di penjara ini. Kemudian tujuh hari berlalu, kuburan Ricky digali dengan menggunakan mobil beku. Mereka mengira Ricky sudah mati, tapi ternyata Ricky masih hidup. Ketua sipir pun mengingkari janjinya untuk membebaskan Ricky. Kemudian Ricky diserang oleh Logan dan penguasa penjara lainnya. Lalu Ricky disiksa oleh mereka di dalam ruangan penjara. Malam pun tiba. Ketika Ricky tidur, tiba-tiba ada seorang tahanan yang diam-diam mengantarkan makanan kepada Ricky. Dia bernama Freddy. Ricky pun memakannya. Sialnya kelakuan Freddy dibuntuti oleh parman si mata-mata. Kemudian parman melaporkan hal ini kepada asisten sipir. Lalu Freddy pun dibunuh. Ketika itu asisten sipir membawa jasad Freddy untuk diperlihatkan kepada Ricky. Namun ketika pintu ruangan Ricky dibuka, mereka tak melihat Ricky yang berada di atas langit-langit ruangan. Kemudian Ricky pun turun dan memukul parman. Lanjut juga asisten sipir sampai matanya lepas. Kemudian asisten sipir kabur menuju lantai bawah. Ternyata di sana dia sudah dihadang oleh tahanan lainnya. Asisten sipir pun disiksa oleh para tahanan itu. Lalu Ricky meminta asisten sipir untuk membawanya ke tempat ketua sipir. Ketika sampai di sana, ketua sipir lalu menembak asisten sipir dan tubuhnya meledak. Ricky pun mulai bertarung dengan Logan dan Dragon. Singkat cerita, Logan kalah. Sedangkan Dragon yang melihat Logan kalah, dia kabur. Lalu ketua sipir menembak Dragon. Dia pun meledak seketika. Kini hanya tinggal tersisa Ricky dan ketua sipir saja. Ricky langsung menyerang ketua sipir itu. Namun ketua sipir ini malah tertawa dan kemudian dia merubah wujudnya menjadi raksasa. Tak ambil pusing, Ricky tetap maju dan memukul raksasa itu. Tapi pukulannya tak berefek pada tubuh raksasa tersebut. Alhasil, Ricky pun diserang balik dan terpental jauh. Lalu Ricky mengerahkan seluruh kekuatan pukulannya dan kembali memukul raksasa itu. Dan kini dia berhasil menjempol perut raksasa itu dengan pukulannya. Tapi raksasa itu masih kuat dan menyerang balik Ricky hingga terpental lagi. Kemudian raksasa itu berkata kepada Ricky bahwa kita memiliki guru yang sama. Namun Ricky tak berduli. Lalu dia menggunakan kecerdikannya dengan cara mematahkan dahulu kaki raksasa itu. Kemudian dia melemparkan raksasa itu ke mesin penggiling daging. Kemudian scene berpindah. Ketika para tahanan sedang tawuran dengan petugas penjara tiba-tiba Ricky datang membawa kepala ketua sipir. Alhasil, para petugas ketakutan dan menghentikan tawurannya. Kemudian Ricky memukul tembok pagar halaman penjara tersebut. Pukulannya itu menghasilkan sebuah lubang besar di tembok itu. Lalu Ricky dan para tahanan lainnya pun keluar dan membebaskan diri dari penjara busuk itu. Dan film pun berakhir.